untuk pembuatan mata misalnya tidak menggunakan safety eyes kita bisa buat seperti ini dari samping misalnya ini sudah ditentukan ya matanya mau dari sebelah mana ini saya bebas aja dulu ya karena ini cuman contohnya dari samping keluarkan di salah satu stitch ini kemudian kita kira-kira dulu mau lengkungnya seperti apa seberapa besar misalnya sekian satu dua tiga empat lima misalnya ya Nah kita masukkan di stitch kelima dari yang sebelah sini ini nggak dihitung satu sampingnya 2345 masuk ya lima lalu keluarkan di sekitar sini dua stitch ke atas ini sebenarnya tergantung dengan keinginan kita mau seberapa mau matanya terlihat besar atau terlihat mungil silahkan ya nah ini kita posisikan dulu mesutnya dijaga dulu posisi lengkungnya ini bisa dibantu dengan jarum pentul atau kalau tidak ada jarum pentul bisa seperti ini dulu dilanjutkan sendiri nggak apa-apa nah kemudian ke atas untuk membuat bulu matanya seperti ini lalu kembali ke bawah lengkungan benang tadi matanya sini seperti ini seperti ini buat lagi bulu matanya bebas aja nggak apa-apa mau berapa banyak bulu matanya mau tiga mau empat seperti ini seperti ini kalau sudah ini terakhir ya ini 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 rencananya mau yang terakhir saya nah seperti ini kan nanti jadinya kalau sudah cocok seperti ini bisa terakhir seperti ini dimasukkan kemudian keluarkan di samping atau kita lanjutkan ke mata yang berikutnya yang ke sebelahnya lagi nanti kalau sudah selesai benang ini ya terakhir kalau sudah selesai benang ini kita keluarkan di stitch awal bersama yang ini bersama yang masih ada ekornya ini nah disini kalau misalnya memang ini dirasa terlalu banyak yang sebelah sini nggak usah jadi bisa buat tiga seperti ini atau mau lima sekalian sini juga nggak apa-apa atau ini jaraknya di persempit juga boleh jadi lengkung kita tusuk dari A keluar disini kita masukkan di B kemudian berikutnya yang C adalah membantu membentuk lengkungan ini dengan dia langsung membuat gulu mata jadi dibawahnya lengkungan ini kita keluarnya jadi dia seperti narik gitu ya seperti itu penutupnya seperti ini ini terakhir bisa di tali dibuat simpul ya simpul biasa aja simpul mati biasa seperti ini kalau sudah kita potong benang kemudian sisa-sisanya ini kita tusukkan masuk ke dalam rajutan nah ini jika dirasa terlalu panjang bisa dikurangi ya se Christine sehingga sehingga nah kita itu dan Nah, sudah selesai. Seperti ini. Ini kalau mau mata yang terlihat seperti sedang tersenyum ya, jadi ke atas. Kalau seperti mau tidur, sama tadi, ini dari sini, keluarnya di sini, tapi kita lengkungnya ke bawah. Jadi nanti bulu matanya, nah, bulu matanya ke arah bawah, jadi terlihat seperti sedang tidur. Seperti itu. Lalu, kalau untuk hidung, sudah bisa ya. Jadi, dari titik A, keluar di B, seperti ini, lalu dikeluarkan di C. Lalu akan terbentuk seperti segitiga, di sini kita isi, sulam-sulam di sini. Kita contohkan langsung. Jadi, misalnya dari bawah ya, benangnya, jarumnya, keluarnya. Ini keluar di titik yang mau dijadikan hidung. Lalu, kita tusukkan di titik yang sampingnya, di sini. Jaraknya, mau berapa, stitch. Kan tergantung dengan ukuran wajahnya ya. Kalau wajahnya besar, mungkin hidungnya bisa besar. Kalau wajahnya agak kecil, kita buatnya juga jaraknya tidak usah terlalu besar. Seproporsional mungkin. Kemudian ke bawah. Ketengah-tengah. Misalnya ini tadi, jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti di sekitar yang bawahnya, stitch yang kedua. Dengan posisi, benang ini ada di bawah jarum. Atau misalnya kalau di atas jarum, nanti bisa kita posisikan dia untuk berpindah ke bawah jarum. Nah, seperti ini. Sudah langsung membentuk seperti segitiga. Dan benang ini, kita masukkan kembali ke dalam stitch yang sama. Nah. Lalu, keluarkan di sini. Yang segaris ya. Lurus gini. Jadi, mana saja tidak apa-apa. Bisa yang stitch sebelah sini, atau sebelah sini, atau yang tengah. Asalkan lurus segaris dengan titik yang awal. Dan mulai mengisi bentukan segitiga ini sampai membentuk hidung yang diinginkan. Nah, diteruskan dulu. Seperti itu sampai dengan penuh. Jika sulit, nariknya bisa dibantu dengan tang. Ini diteruskan, disulam sampai dengan penuh ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Setelah penuh semua terisi. Di bagian ini. Nah, supaya terlihat rapi, di bagian yang paling atas, bagian sini ini, kita buat garis. Satu kali seperti ini. Lalu, sama caranya dengan cara mematikan benang saat membuat mata tadi ya. Kita keluarkan di stitch yang sama. Kemudian, buat simpul. Atau, kalau tidak seperti itu, kalau mau ini, bisa juga dimasuk-masukkan dari stitch yang sama, lalu pindah ke tempat yang lain. Seperti itu. Seperti kalau membuat atau saat mematikan benang di rajutan amigurumi lainnya. Seperti itu ya. Semoga bisa membantu.